Kebutuhan akan tempat tinggal saat ini sangatlah tinggi. Bukan hanya tempat tinggal menetap tetapi tempat tinggal sementara atau homestay. Homestay merupakan hunian mirip dengan rumah dan juga mirip dengan hotel yang digunakan untuk tempat tinggal sementara. Pelong inilah yang tidak disiasiakan owner dan pengelola The Afsana Homestay di Desa Limbangan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Kebundurian dan buah koko coklat ini disulap menjadi hunian yang nyaman dengan dilengkapi kolam renang, musola, dan aula serta set panggung hiburan. Ditemui pada acara santunan anak yatim dan peringatan tahun baru Islam 1440 Hijriah, Jumat 28 September kemarin, Koordinator lapangan The Afsana menyampaikan ke depan pihaknya akan mengoptimalkan UKM-UKM sekitar untuk turut bisa memasarkan produknya di The Afsana Homestay ini. Kita banyak pohon koko, terus ada pohon durian, nanti kita akan bikin acara seperti festival durian nanti untuk dari membina juga keluarga-keluarga sambil-sambil di kelas. Kalau sejauh ini yang sudah datang untuk memanfaatkan ini, mana saja dari mana saja yang paling jauh? Yang paling jauh kita kemarin, ada tahu dari Kementerian, 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 Jakarta. Minimnya keberadaan perhotelan di wilayah Pekalongan bagian selatan yang tidak disiasiakan begitu saja, terlebih semakin banyaknya kebutuhan orang ketika bepergian atau berlibur lebih memilih untuk menggunakan jasa homestay untuk tempat tinggal sementara karena dirasa lebih murah dan efisien. Alhasil, jasa homestay ini pun diwujudkan untuk turut mendongkrak potensi wisata lokal Desa Limbangan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Pengelola pun lebih antusias dengan dukungan dari pihak desa setempat dengan keberadaan The Afsana Homestay ini. Sejak keberadaannya dioptimalkan setahun lalu, sudah banyak dari instansi negeri, swasta, ataupun komunitas dan perorangan yang memanfaatkan jasa homestay ini. Pihak Desa Limbangan juga sangat merespon baik keberadaan wisata hunian di wilayahnya tersebut. Dengan adanya The Afsana, kami sangat terbantu masyarakat untuk memiliki mindset atau pola pikir bahwa desa yang saya sekarang memimpin, desa yang kami tinggal ini desanya yang luar biasa. Walaupun sudah keduluan The Afsana, tapi apapun itu kami bersyukur karena masyarakat akhirnya, masyarakat umum lembaga sekarang punya gambaran. Oh ternyata desa yang saya tinggal di dalamnya, itu desa yang baik, bagus ketika dikembangkan. Apalagi aset yang kita miliki luar biasa banyak. Sehingga ketika ada The Afsana, kami sekali lagi terima kasih atas selama seluruh masyarakat dan lembaga. Beliau sudah memberikan satu pandangan, sudah memberikan satu cadangan, berpikir secara luas bahwa ini luar janglimbangan yang sekarang. Walaupun kalau pemerintah, sekali lagi kami sangat membukung, bahkan kami seorang akan perbaiki jalan di depan. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah desa, supaya akses masuk ke The Afsana bagus, sehingga tidak kenalan. Nah untuk lima-lalu sendiri, kami sudah juga bentuk bundes, yang di dalamnya justru akan membuka wacana bersama terkait dengan pendapatan asli desa. Dari sisi wisata, dari sisi usaha-usaha tingkat desa. Dalam acara doa bersama tersebut, pengelola juga mengundang segenap toko masyarakat, toko agama, warga, dan anak yatim piatu di lingkungan desa Limbangan, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. 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 Terima kasih.